Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Selamat menyaksikan Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung terus dilakukan jelang operasinya di bulan Agustus Uji coba sudah dilakukan sejak Jumat 19 Mei 2023 Uji coba sudah dilakukan setiap harinya PT Kereta Cepat Indonesia-Cina sudah melakukan hot sliding test Pada jalur kereta cepat Pengecekan uji coba dilakukan dengan menggunakan komprehensif inspection train Dengan menggunakan CIT maka aliran listrik yang ada di jaringan OCS dapat diukur dengan lebih mendetail Baik kemampuan dan kestabilannya dalam memberikan tenaga untuk sarana kereta cepat Jakarta-Bandung CIT atau kereta inspeksi ini memang didesain untuk mengukur berbagai kondisi prasarana KCJB Malah dari kelistrikan, kondisi jalur, persinyalan, dan berbagai fasilitas operasi kereta cepat lainnya Kali ini, hot sliding test dilakukan dengan menggunakan kereta inspeksi yang dijalankan dari depo Tegaluar hingga ke stasiun Halim Dengan kecepatan terbatas rata-rata 60 km per jam Dengan peralatan yang lebih lengkap, pada tahap ini kereta inspeksi digunakan untuk melakukan asismen terhadap OCS di jalur KCJB Setelah dilakukan tes, KCIC bersama para kontraktor dan konsultan yang ditunjuk akan melakukan berbagai evaluasi atas data-rata yang didapatkan Secara bertahap, pengetesan akan dilanjutkan ke fase pengujian untuk semua sistem secara terintegrasi Pada tahap tersebut kereta api cepat akan dijalankan secara rutin untuk mengecek integrasi sistem persinyalan, telekomunikasi, OCS, stasiun, dan berbagai subsistem lainnya Perjalanan sarana kereta cepat juga secara bertahap, agar ditingkatkan kecepatannya hingga mencapai kecepatan teknis maksimalnya yaitu 385 km per jam Setelah seluruh tahapan tersebut dilalui dengan baik, maka akan dilanjutkan dengan sertifikasi light operasi dari Kementerian Perhubungan dan Pelaksanaan Trail Run KCJB Tim LG Media melaporkan Terima kasih telah menonton!